Semakin melawan, semakin kita tabrak, itu nggak ada cerita. Intinya, negara tidak boleh kalah dengan aksi premanisme. Direktur Eserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kompes Hengki Hariadi, akhirnya bereaksi menanggapi ancaman duel dari Hercules hingga permohonan maaf dari mantan preman itu. Hengki secara pribadi juga mengaku telah menerima permintaan maaf dari Hercules. Hal ini disampaikan Kompes Hengki dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta pada Jumat 9 Juni 2023. Meski mengaku sudah memaafkan Hercules, namun Hengki menegaskan, bukan berarti meniadakan unsur pidana yang berkemungkinan bisa menjerat Hercules. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Viral, tiba-tiba Hercules minta maaf. Sebagai konsen beragama, kalau orang minta maaf ya kita maafkan. Tapi kalau buat salah, ya nggak ngalasan. Jadi begini, kita harus jelaskan, ini masalah premanisme ini. Dasarnya kita melakukan penindakan terhadap premanisme itu yang pertama adalah keresahan masyarakat. Itu ada yang namanya fenomena silent sound, suara-suara diam. Kadang-kadang mereka ini, korban-korban ini, jadi korban cuman takut melaporkan itu dari dulu seperti itu. Dan ini fenomena ini kita temukan juga di daerah-daerah. Kadang-kadang dia mencabut laporannya karena diintimidasi. Inilah ciri khas daripada asyik premanisme ini. Ini menciptakan namanya fear of crime. Keresahan. Ini memang spesifik untuk premanisme. Dan kemudian untuk kasus Hercules, ini perlu kami ralat ya. Dia bukan dua kali sudah ditangkap oleh tim kami, salah ya. Sudah tiga kali. Pertama, kasus melawan petugas, di mana saat itu tahun 2013 ditangkap di Jakarta Barat. Kita bagi tugas wajah itu, wajah Jakarta Barat melakukan penyidikan kasus pemerasaan, kemudian polda meter jaya melawan petugas. Jadi kalau dulu masih ingat, keluar tahanan kita tangkap lagi. Nah, tahun 2018 kita tangkap lagi kasus pemerasaan dan pendudukan lahan. Nah, selanjutnya rakan-rakan sekalian, tentunya ini tidak boleh terjadi terhadap ancaman-ancaman pelawanan terhadap petugas. Karena pada dasarnya tidak pernah ada tendensi pribadi dalam mengungkap kasus premanisme. Tidak ada. Tapi seperti tadi yang disampaikan, berdasarkan keresahan masyarakat, fakta hukum dan disidak secara terbuka. Di sana yang dilihat, fakta hukumnya seperti apa. Nah, kemudian, ini jangan sampai menimbulkan giroh ya. Wah, lancar-lancar. Jadi menimbulkan semangat buat yang lain. Ingat, petugas yang melakukan tugas itu pertama mendapatkan pelindungan. Mulai dari pasal 49 sampai 51 di sana, notewer. Apabila melakukan dalam rangka tugas jabatan tidak dapat dipidara. Dan apabila ada yang melawan petugas, ini ada jangka-jangka pidara aja juga. Dan ini cukup berat. Jadi jangan sampai menjadi giroh nih semangat. Oh, polisi apalagi menangkap, tidak. Semakin melawan, semakin kita tabrak. Tidak ada cerita. Intinya, negara tidak boleh kalah dengan aksi premanisme. Tidak boleh ada kelompok tertentu, apapun itu, yang bergerak di atas hukum. Apabila yang mereka menghambat atau melawan petugas dalam melaksanakan tugasnya, semakin melawan, semakin kita tabrak, tidak ada cerita. Tidak boleh aparat takut terhadap ancaman-ancaman. Nah sekarang kalau misalnya polisinya takut, gimana mereka yang ngancam masyarakat? Ya selama ini ada namanya fenomennya silent zombie. Benar, ini terjadi. Kadang-kadang jauh lapor, dicabut laporannya takut. Ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi ada namanya fear of crime. Kerasaan masyarakat jalan seperti ini. Cukup ya? Kerasaan masyarakat jalan seperti ini.